Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada dalam keadaan baik-baik. Tetap semangat dengan Bung Ropan dan kita kembali akan berbicara tentang Piala FF. Tentunya kalau bicara Piala FF adalah menyangkut Tim Nasional Asuhan Sintayong. Kita sudah saksikan bersama bahwa dalam laga pertama di grup A, kita berhasil mengalahkan Kamboja dengan 2-1 di Stadion Gelora Bung Karno. Dua gol kemenangan kita diciptakan oleh Egy Maulwana Fikri dan juga Witan Soleyman. Semuanya dibawa pertama menit ke-7 dan menit ke-35. Ada gol balasan dari Syaret Karya di menit ke-15. Memang tidak begitu mengesankan permainan kita dan itu diakui oleh Sintayong sebagai pelatih. Tidak maksimal menurut Sintayong ketika habis pertandingan dalam Jumpa Piers juga dia mengakui itu. Banyak kehilangan sentuhan dari pemain-pemain kita ini juga berimbas dengan ya mungkin kata Sintayong, mereka tidak bermain dalam kompetisi, tidak dalam satu kebersamaan, wajicoba juga mungkin tidak ada. Tetapi apapun itu, bahwa laga pertama yang sulit di hadapan publik sendiri bisa diatasi. Diatasi tidak kehilangan poin. Artinya Kamboja yang bermain sangat bagus untuk bisa memberikan perlawanan terhadap tim kita, itu tidak mampu bisa menahan imbang atau mengalahkan tim kita. Pada saat tim kita tidak bermain baik sesuai dengan ekspetasi banyak orang, juga dengan harapan dari STY, namun tetap STY mensyukuri untuk kemenangan ini, namun dia sudah bisa melihat bagaimana untuk peningkatan tim ini ke depan. Karena di grup ini kita masih akan melakukannya tiga laga, Brunei, Thailand, dan terakhir melawan Filipina di Manila. Setelah satu pertandingan usai, STY mengalihkan fokus konsentrasi untuk menghadapi pertandingan kedua. Jadi step by step yang ada, ini bermain di Kuala Lumpur, di mana Brunei meminjam Stadion Kuala Lumpur ini sebagai home base mereka. Dan Brunei sudah memainkan dua laga. Dua laga itu mereka mainkan dengan hasil yang tentunya mengecewakan. Mereka kalah di kanang pertama melawan Thailand, tim yang difavoritkan karena Thailand sebagai juara bertahan di Piala EFF 2020 setelah mengalahkan Indonesia di final. Dan mereka kalah dengan 0-5. Kemudian dalam tandang Brunei menuju ke Stadion Rizal Memorial di Manila, mereka juga tumbang dengan pakan 5-1 dari tuan rumah Filipina. Sekarang mereka akan melakukannya laga melawan Indonesia. Tentunya bagi mereka sangat berat untuk mengalahkan Indonesia. Mereka tidak pernah menang melawan Indonesia. dan pasti yang ada di benak mereka bagaimana untuk gawang Brunei ini tidak kebobolan. Mungkin lebih dari 3 gol atau lebih dari 4 gol melawan tim Indonesia. Mereka akan bertarung habis-habisan untuk itu. Dan kalau kalah dengan skor tipis mungkin lebih enak buat mereka. Nah bagi Indonesia, Sintayong sudah mengatakan mereka tidak akan mengejar gol sebanyak mungkin. Kemarin yang paling penting mereka memaksimalkan laga kedua ini dengan 3 poin. Kemenangan. Berapapun skor itu. Dia tidak mentargetkan sebuah skor yang banyak. Tetapi dengan 6 poin ini cukup buat Indonesia dalam menghadapi pertandingan krusial. Pertandingan yang sangat penting untuk menjamu Thailand. Tim gajah perang ini akan datang ke Jakarta untuk bermain di Stadion GBK. Inilah pertandingan terberat. Sesungguhnya bagi Fakhruddin Arianto dan kawan-kawan. Mereka tidak boleh mengulangi hal-hal yang tidak baik di mata STY. Terutama dalam sentuhan pasing-pasing yang masih kurang kesalahan-kesalahan ini. Komunikasi di lapangan. Itu yang terlihat juga sempat antara Nadeo dan Fakhruddin pernah membuat sebuah kesalahan. Miskomunikasi di sini. Itu tidak boleh terjadi di saat akan menghadapi Thailand. Karena Thailand tim yang tentunya juga kualitas mereka di atas Kamboja. Dan pasti Thailand akan berusaha mempressing. Walaupun tidak semua pemain terbaik Thailand di bawah. Di mana mereka menjadi juara pada PLFF di edisi sebelumnya. Karena mereka tidak punya Supacok dan juga Canatip Songkrasin. Kapten kesebelasan mereka. Ini dua pilar terbaik mereka yang melulantahkan tim Aswan STY dalam final di Singapura. Nah mereka tidak ada tapi tetap berbahaya. Karena mereka masih dengan terhasil dangda yang ada di sana. Ada Sarayoyen yang akan bunmatan. Ini kan pemain-pemain yang masih tersisa di dalam tim Aswan Alexander Polking. Pelatih dari Thailand. Tapi sebelum sampai ke Thailand. Kita akan fokus untuk bisa melabrak Brunei. Karena ini penting juga untuk bisa memotivasi tim kita. Agar kita siap benar ketika sudah mengalahkan Brunei. Ya suku-suku dengan gol yang walaupun STY bilang tidak terlalu penting dengan hasil skor itu. Ya penting kemenangan. Tapi kalau suku dengan skor banyak kan ini akan lebih pede pemain-pemain kita. Ya paling tidak sama lah dengan saat Thailand mengalahkan Brunei di Kuala Lumpur dengan 5-0. Tapi kalau pun cuma 4-0-3-0 itu sudah oke lah buat tim kita. Karena yang paling penting kita tidak boleh kalah melawan Thailand. Dan kalau melawan Brunei ya pastilah semua ini akan sudah menganggap kita akan menang. Walaupun memang sepak bola itu selalu terjadi hal-hal yang mengejutkan. Tapi melihat penampilan 2 kali dari Brunei yang babak belur. Kita juga akan mendapatkan hal yang baik ketika kita bertarung pada tanggal 26 selepas Natal ini. Kita juga akan melihat sejauh mana kebugaran tim kita. Karena kemarin itu terlihat mereka kelelahan semua untuk bisa bertanding melawan Kamboja yang luar biasa memberikan suatu tekanan buat kita. Dengan ada beberapa peluang juga yang nyaris bisa membuat gol dan mereka bisa menahan imbang Indonesia. Kita akan melihat juga kebugaran terakhir dari Witan Sulaiman yang kemarin agak ketarik. Dan akhirnya dia dikeluarkan oleh STY dengan Dendi yang masuk. Kita akan tunggu juga dengan perkembangan Pratama Arhan yang juga akhirnya ditarik keluar sebelum Jakob Sayuri itu masuk. Dan Asnawi yang juga ditarik keluar yang akhirnya Edo masuk sehingga ada pertukaran di sini. Kalau Asnawi saya pikir masih oke lah. Tidak mengalami hal-hal yang buruk seperti Arhan dan juga dengan Witan. Nah ini kan dua pemain kunci yang sangat diandalkan oleh STY. Tapi kalau Witan tidak bermain tapi untung melawan Brunei. Tidak bermain diistirahatkan pun masih bisa. Karena kita di depan itu selain dah Muhammad Rafi ada Dendi juga ada Spaso. Spaso juga bermain kurang begitu mengesankan kemarin. Tapi kita akan lihat kalau dengan Brunei kan masih bisa ada Sadil di depan dan Egi. Mungkin saja bisa pasang dengan Rafi atau Dendi atau dengan Spaso. Salah satu di antara tiga pemain ini yang bisa dimain. Atau Ramadhan Sananta yang juga dicoba oleh STY. Tapi Sadil dan Egi pasti akan bermain di saat Witan itu tidak ada. Atau katan Witan diistirahatkan kajak. Fokus untuk menghadapi Thailand pada tanggal 29 di GBK. Kalaupun Pratama Arhan tidak ada tidak apa-apa. Karena masih ada Jakob Sayuri yang bisa bermain di sana kemudian tetap di kanan dengan Asnawi. Nah di back tengah tetap dengan Jordi dan Fakrudin. Dengan Nadeo di bawah mistar. Ini masih bagus. Ini oke. Apalagi Jakob Sayuri kemarin menurut saya ya. Saya memberikan angka tujuh ke Jakob. Pemain sangat baik di dalam mendukung serangan. Peralian transisi permainan di cepat untuk ke belakang. Ketika ditekan oleh lawan. Jadi ini pemain yang selalu tampil dengan mobilitas yang tinggi. Determinasi yang sangat baik. Baik. Juga di tengah. Kemarin kan di semua lini itu yang tidak tergantikan. Kalau di belakang dan depan itu ditarik ada pergantian pemain oleh SDN. Di tengah ini utuh ya. Ricky Kampuayang, Mark Locke, dan Marcelino terus dipertahankan bermain. Dan saya rasa ini tiga ini juga akan ditampilkan. Kalaupun ada perubahan di tengah, Rahmat Irianto yang akan main. Salah satu mungkin ada Marcelino atau Ricky yang bisa ditarik keluar. Tapi kalau dengan Ricky, Rahmat, dan Mark Locke ini oke. Bermain di sana. Tapi bisa saja pula. SDN akan mempertahankan apa yang dia mainkan kemarin. Dengan tiga pemain termasuk Marcelino yang lebih ofensif. Lebih ke belakang dengan Ricky dan Mark Locke ini kan lebih ke dalam. untuk bermain. Sehingga menggambarkan kita akan bermain dengan bukan dengan 4-3-3 tapi dengan 4-2. Mendorong Marcelino lebih ke depan. Untuk bermain di sana dengan Egi dan Witan. Sementara Rafli itu di depan. Itu yang tercemin di starting eleven pertama. Sebelum ada perubahan di babak kedua yang dilakukan oleh STY. Nah melawan Brunei, pasti juga ada rotasi. Saya pikir satu dua pemain akan dirotasi oleh. Apalagi kalau kita sudah unggul. 2-3 gol pasti STY akan mencoba memain beberapa pemain yang belum bisa dimainkan. Termasuk Abimanyu yang bisa bermain juga di posisi gelandang. Banyak pemain-pemain yang bisa ditampilkan oleh STY. Juga dengan Edo yang kemungkinan di babak kedua bisa bermain di kiri. Kalau Asnawiti tadi keluar lagi akan berputar lagi akan sama dengan Jakob Sayuri ke kanan dan Edo bermain di kiri. Itu bisa terjadi. Karena ini mumpung kita ketemu dengan Brunei yang secara kualitas memang kita di atas. Melawan Brunei. Tapi tetap kita harus fokus tidak boleh menganggap enteng lawan. Walaupun kita unggul dari materi pemain, dari kualitas permainan. Tapi kita harus tetap fokus menghadapi Brunei. Kita harus jauh lebih bagus penampilan kita dibanding kita melawan Kamboja di pertandingan pertama. Semoga ini lebih baik bagi tim nasional kita. Peningkatan terus di saat kita akan bertarung menghadapi pertandingan kunci melawan Thailand. Karena bagi Thailand ini penting. Kalau mereka bisa mengalahkan Indonesia kan pasti mereka bisa menjadi juara grup. Karena mereka masih akan menjamu Kamboja dalam pertandingan selanjutnya. Kamboja dalam posisi sulit setelah kalah melawan Indonesia. Kamboja harus ke Bangkok. Dan ini berat. Kalau mereka sudah dua kali kalah tidak akan mungkin. Dengan Indonesia bisa menang terus. Termasuk melawan Filipina. Paling tidak kita posisi kalau tidak juara grup. Kita ada di runner up. Dan kita akan lolos ke bapak semifinal Piala AFF. Oke. Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya. Dimana tim Indonesia sekarang mungkin sudah berangkat ke Kuala Lumpur. Besok mereka akan latihan. Dan sebelum tampil pada tanggal 26. Menghadapi Brunei di Kuala Lumpur. Dengan pengorban. Ciao.